Oke, kita mau sedikit lagi tentang apa, jenis-jenis bow, busur ya, ada horsebow, kemudian kalau ini standar bow, standar bow, mungkin sedikit bagian-bagiannya, ini namanya limbs, atau sayap ya, kemudian ini string, talinya sama, kemudian ini, yang dipegangin namanya, riser, kemudian yang ini, untuk mencari titiknya, visir namanya ya, kalau ditembak itu apa namanya, ropong, kemudian satu lagi yang ini, stabilizer ya, jadi, sebagai, apa, pemberat, supaya tidak, ke kanan-kiri ya, larinya, mengarah ke depan, kemudian untuk, teknik memanah, dengan busur standar ini, umumnya, menggunakan, teknik, teknik, tiga jari, ini pinjam arrow, teknik tiga jari, atau tripinger ya, kemudian, satu lagi, untuk, arrow, yang ada warnanya ini, posisi di, luar, jadi, kalau tiga jari, digunakan, dua, dua jari atas, untuk, menekan, yang bawah, untuk, menarik, sampai, siku ya, kemudian, ada, teknik lain, sama tiga jari, tapi tidak di, di sini, posisinya, dia ngambil, tiga, kira-kira tiga, ketigianya lagi, nah, posisinya seperti ini, itu, sedikit, untuk, standar bow, kemudian, kita akan, teralih, ke host bow, kalau host bow, mungkin lebih simple, lebih simple, tidak terlalu ribet, di sini, string, sama, kemudian, ini aksesoris sebenarnya, istilahnya silencer ya, supaya tidak terjadi, teng, ketika ditarik, itu teng, pakai perjam, kemudian, di sini ada, dua ini, namanya, siak, kemudian, yang tengah ini, namanya, handle, kalau ini sama lens, cuman, bedanya, dengan yang standar, gue tadi, ini langsung jadi satu, tidak bisa dilepas, kemudian, untuk teknik, teknik memanah, itu, kurang lebih, secara garis besar, ada dua, sama yang pertama, dengan menggunakan, tiga jari, mau tiga jari, atau dua jari, atau empat jari, sama ya, intinya dari sini, jadi posisi, arrow nya, di sebelah, kiri, daripada, handle, sama tarikannya, kemudian, yang satu lagi, menggunakan teknik, thumb draw, atau, tiga jari jempol, teknik thumb draw, jadi, posisinya, jempolnya, berada di, bawah, anak panah, jadi, jempol, berada di, bawah anak panah, kemudian, telunjuk, mengunci jempol, telunjuk, mengunci jempol, supaya, tidak, jatuh, arrow nya, teknik tarikannya, juga sama, mungkin, itu, sebagai, refreshing kita, supaya, tetap ingat,